Faisal Basri atau orang yang juga dekat dengan Sri Mulyani kan pernah menyampaikan juga kan rencana kemunduran Sri Mulyani di publik bahkan. Nah, sebetulnya rencana kemunduran itu pembetul. Jadi rencananya Sri Mulyani itu akan mundur bareng dengan Mahfud gitu. Tapi ada pertemuan Jokowi dengan Sri Mulyani dan tidak secara eksplisit ya Presiden itu menyampaikan gitu ya atau menolak kemunduran Sri Mulyani. Presiden meminta Sri Mulyani ini tetap bekerja sampai 2024 dan bahasanya itu Sri Mulyani dibinta untuk ikut. Tapi Sri Mulyani tidak mau sebenarnya ya? Iya, sebetulnya ada berbagai pertimbangan. Jadi kalau orang-orang yang berinteraksi dengan Sri Mulyani ini Sri Mulyani ini sebenarnya masih kanan, kiri, iya, enggak, iya, enggak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.